Menyatakan perempuan yang menyerang Mabes Polri sempat menembak petugas sebanyak 6 kali. Sementara jenazah terduga teroris dibawa ke rumah sakit Polri. Keluarganya dibawa polisi ke rumah sakit untuk memastikan identitas jenazah. Kapolri Jendera Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan keterangan mengenai penyerangan Mabes Polri yang terjadi sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Konferensi pers digelar pada Rabu malam. Yang bersangkutan kemudian menanyakan di mana keberadaan kantor pos dan kemudian diberikan pelayanan oleh anggota dan ditunjukkan arah kantor pos tersebut. Kemudian wanita tersebut meninggalkan pos tersebut namun kemudian yang bersangkutan dan kemudian melakukan penyerangan terhadap anggota yang ada di pos jaga dengan melakukan penembakan sebanyak 6 kali. Menurut Kapolri, terduga teroris adalah perempuan berinisial ZA. Perempuan berusia 25 tahun itu diduga terkait dengan kelompok teror ISIS. Jenazahnya tiba di rumah sakit Polri Kramajati, Jakarta Timur pada Rabu sore. Pengamanan ketat dilakukan di kamar jenazah oleh petugas bersenjata lengkap. Jenazah dibawa menggunakan ambulans tim DVI langsung dibawa masuk ke ruang instalasi forensik. Keluarga terduga teroris yaitu kedua orang tuanya kemudian datang ke rumah sakit Polri. Mereka dijemput polisi dari rumahnya di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Polisi langsung membawa keduanya ke ruang forensik untuk melihat jenazah. Keduanya dibawa untuk memastikan apakah jenazah tersebut adalah benar anak mereka. Tim Liputan CNN Indonesia